Mama saya, oh tante katanya Udah si Oki gak usah jadi pemain katanya main bolanya juga kayak begitu dia ngawur, udah ikut aja ke Wasit aja tahun berapa itu? tahun 2000 awal mula saya 2000 mengenal yang namanya Wasit ada ya? ada kemudian data statistik itu dari Lija biasanya ada, secara pribadi saya personal, saya pun gak tau berapa kalau di compare pernah memimpin laga internasional mental karena Wasit Putri memang di Indonesia ini baru nih sekarang dalam beberapa tahun ini baru mulai ada Liga Putri ya? Liga Pertiwi Pertiwi kemudian progresnya lebih cepat sebetulnya Wasit Putri Putri kita yang sebagai Putra ketemu lagi di Elite Explore TV bersama saya Icom dan saya Subriano dalam program ngobrol bareng Elite Explore ngobrol bareng Elite Explore Selamat pagi sore malam Mas Subriano saya membuka terus saya membuka bagi-bagi tugas siapa ini narasumber kita hari ini? kalau ibarat tentara biasanya dia pakai senjata machine gun, handgun, waslocker dan semua ini expert kita narasumber kita punya senjata apa itu? kartu merah dua warna kartu merah beliau ini gak dihitung? bisa juga dia seorang wasit selama ini kita ketahui pemimpin pertandingan pengadil di lapangan penyakarakan punya sisi leadership yang luar biasa harus itu wajib apa itu harus kita kenalkan siapa sih beliau? oki oki kala sehat kan? alhamdulillah lama sekali kita gak ketemu wang cukup lama kalau legenda kita siapa pulang nasional luar biasa style-nya kalau di luar pemimpin ini bukan bahasa tapi apa vokalis vokalis jambut ya ini apa namanya seni ini seni seni aktivitasnya saya panggil Kang aja ya aktivitas apa ini? selama terganggu dengan adek opan tapi di rumah kebanyakan selama ini menikmati dalam artian menikmati masa-masa enjoy masa-masa kebersamaan dengan anak dan istri suami siaga karena dengan sebetulnya buat saya sih ada-ada hikmah dibalik semua ini dengan adanya pandemi karena pada saat kita saya terutama terutama ketika bertugas ini jarang sekali ada-ada di rumah di tinggal terus ya di tinggal terus paling sehari dua hari di rumah dengan adanya pandemi alhamdulillah lah bisa-bisa merasakan keluh kesahnya seorang anak menangis kemudian memandikan anak dari mulai bangun pagi sehingga merawatnya ikut merasakan itu merasakan selama ini peran dari ibu ya istri ya istri yang suka meluh kalau misalnya saya nggak ada ya anak beginilah begitulah ya anak beginilah lah bisa merasakan segala sesuatu perkembangannya kita tahu siap lebih ke sana sih kalau secara global kebanyakan saya berada di rumah terus untuk menghilangkan rasa kangen gitu gimana itu kalau untuk jadi wasit itu kebetulan kalau berbicara masalah kangen di wasit siapa yang nggak kangen karena saya sudah menjiwai di profesi di wasit jadi ya alhamdulillah saya bisa dapat sentuhannya di klub karena saya klub kebetulan di lokal di bandung klub ini jadi kalau misalnya pengen sentuhan saya nggak hilang ya saya ke klub paling itu berlatih oke sambil mengedukasikan adik-adik kita ya kemudian sambil kita agar sentuhan kita nggak hilang sama dengan pemain bola lah siap mungkin ketika dia seminggu ataupun berapa bulan dia tidak berlatih kan otomatis pasti sentuhannya hilang dan yang lebih penting love the game-nya adik-adik juga luar biasa masih 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 wasit terbaik ini pada saat itu ya sempat kan sempat mengalami sempat mengalami ya karena mungkin itu pencapaian terbaik ya ya betul achievement itu memang saya dapetin pada saat tahun 2010 pada saat itu ya karena ya saya bisa dibilang trademarknya wasit di Indonesia pada saat itu nggak ada lagi yang usia di bawah 30 tahun oke kecuali saya sendiri pada saat itu ya dan bisa menunjukkan hasil performance saya selama di Liga di kompetisi ISL pada saat itu ya itulah achievement raihan yang saya dapat terus pencapaian terburuk pernah nggak pernah juga pernah juga karena itu adalah suatu karir ya selalu ada selalu ada itu karena memang sudah grafiknya kayak gitu pastilah ada itu di saat kita lagi top performance-nya pastilah suatu waktu akan turut ya apabila kita tidak bisa menjaga ya oke dari segala sesuatu semualah banyak lah yang bisa menunjuk menurutama di perwasitan banyak-banyak hal yang harus dijaga dari segi kita konsistensi siap terus pernah mendapatkan predikat wasit terbaik tapi kan perlu pasti ada proses betul banyak orang melihat hanya disininya tapi prosesnya nggak terlihat betul bisa diceritakan proses awal sampai tertarik jadi seorang wasit oke awal mula awal mula memang saya blank nggak tahu nih apa yang dikatakan wasit hanya tahu di TV oh ini wasit yang banyak orang bilang wasit ini selalu dicela kan betul karena putihnya kayak begitu tapi pada saat itu saya masih jaman masih sering sepak bola nih sebagai berangkat dari yang passionnya dari sepak bola di Uni tadi di Uni betul di Uni saya sebagai pemain sepak bola pada saat itu kebetulan orang tua saya seorang perantau yang dari kampung sana datang ke Bandung yang ini ingin mengadukan nasib kebetulan datang ke Bandung sini tinggallah ikut dengan kalau misalnya Mas Supri tahu mungkin ada dulu jaman sepak bola jamannya Kang Ajat ya ada Pak Yuli Suratno beliau dekat dengan keluarga saya nah beliau setelah finish dia di sepak bola dia gak ngambil ke pelatih dia ambilnya ke wasit jadi yang mengenalkan awal beliau beliau yang mengenalkan dia membujuknya bukan ke saya malah ke orang tua saya ngeliat saya sepak bola mungkin progres ke depan ini kayaknya anak ini gak akan maju makanya diarahannya ke situ mas ada jalur lain ada jalur lain dia bilang begini berkata bilang ke mama saya tante udah si Oki gak usah jadi pemain main bolanya juga kayak begitu dia ngawur udah ikut aja ke wasit tahun berapa itu? tahun 2000 awal mula saya 2000 mengenal yang namanya wasit langsung kursus segala macem? betul saya ikut kursus di level tingkat askot ya persyarikatan pada saat itu kemudian saya masih sipak bola nih tahapannya untuk wasit tuh? ada jenjang ya ada tingkat apa? dari mulai kita persyarikatan C3 C3 oke kemudian setelah itu C3 C3 ya kalau berlatih apa? D ya pak? D ya yang basic awal kemudian naik tingkat setelah itu ke tingkat Jawa Barat nih C2 ya tetapi ada jenjang proses nih harus nunggu satu tahun oke kalau pada saat itu harus nunggu sama sekarang juga pun sama harus nunggu satu tahun bisa dia naik jenjang ke level Jawa Barat setelah di situ tahun 2001 saya ambil saya 2 dari situ saya jenjangnya lama 4 tahun saya untuk mendapatkan lisensi nasional lisensi nasional lisensi nasional agar kita bisa berdugas di level nasional sehingga pada saat 2005 saya masih usia sekira 23 tahun lah dapatlah saya seleksi itu di tingkat Jawa Barat dulu masih jaman pendak ya pendak ya seleksi yang ada di Jawa Barat karena menurut saya lebih ketat yang ada di ASPROP pendak pada saat itu daripada kita seleksi di tingkat nasional karena yang sudah tersaring ya kalau nasional sudah tersaring ya tinggal hasilnya tinggal kita perang nanti di tingkat nasional tetapi yang saya rasakan ketika saya tahu saya sering-sering dengan daerah lain di ASPROP lain memang Jawa Barat ini lebih ketat lebih lebih selektif dan luar biasa ya hasilnya ya hasilnya ya saya Noki ada yang terakhir Torik Alkathiri di Nurcah di Nurcah di Nurcah di Nurcah di Nurcah di Jawa Barat di Jawa Barat di Bandung ada panutan setelah sampai level nasional itu ada wasit lokal atau luar negeri siapa panutannya saya panutannya kalau untuk di lokal saya ke Jimi Nabi Tugul Jimi Nabi Tugul iya itu dia wajar sempat di TV wasit beliau wasit era jadul lah jadul lah jadul 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 kita kan tahu sendiri lah di Indonesia ini satisfied cada dengan Boboto yang selalu Wah sih, itu mental itu gimana? yang namanya mental itu terdiri ketika jam terbang memang pengalaman gak bisa dibawa segala sesuatunya apabila tetapi tergantung balik lagi ke niat ya bahwa niat kita nih tentang kita apabila kita mau menghargai profesi kita sebagai wasing sudah barang betul bisa menjaga dari segi semua baik integriti kemudian konsistensi ketika di lapangan kemudian ambil keputusan di lapangan ketika ada yang harus kita putuskan sepersekian detik kita harus fokus banyak semua elemen yang itu diajarkan ya? kalau untuk kalau secara analisa saya saya sudah beberapa tahun di wasing saya menganalisa semua wasing yang ada di Indonesia terutama yang level bawah apabila yang diajarkan ini ketika pada saat kursus ini hanya load the game pasti itu sudah pasti ya memang itu aturan ada dasar hukuman ya kemudian dari segi fitness fisik fisik ini kembali ke pribadinya masing-masing ketika dia berpulang pada saat kursus dia pengen maju haruslah dia menjaga yang namanya performance itu karena dia nah itu masalah hal-hal kayak macam integritinya dia kemudian konsistensi pada saat dia di lapangan attitude nya termasuk itu bagiannya juga terbentuk dari rekanan sesama wasit yang memberikan support nah itu terbentuk itu dengan segerinya itu attitude yang pernah terbeda loh wah kalau dinamika sepak bola Indonesia kan luar biasa wah warna-warna sepak bola Indonesia memang jauh kalau misalnya dibanding dengan yang ada di warna tri kenapa saya bilang kayak begitu karena betul-betul di Indonesia ini banyak sekali godaan godaan ya saya mulai saya mohon maaf ya dan saya juga pernah merasakan itu bahkan sering merasakannya tetapi saya berprinsip kayak begini karena saya seorang yang mencari nafkah di bidang profesi ini apabila saya mencederai profesi saya ini kita ibaratnya kita merangkuh ibaratnya mengambil sebesar gunung tapi buat apa sih kalau misalnya itu hanya kini seketika itu mau dikasih makan apa anak istri saya ketika saya sudah tidak dihargai lagi sudah tidak dipakai lagi dalam profesi saya saya mikirnya di sana setiap kali saya bertugas saya menjaga amanah jadi saya terutama keluarga kemudian mederasi yang sudah memberikan amanah percaya terhadap saya untuk bertugas itu yang selalu saya jaga sampai saat itu dan yang namanya apa yang tadi dikatakan sama sama Mas Supri godaan segala sesuatu pasti tidak bergantung bagaimana kita untuk menikapi karena kita flashback dalam beberapa tahun kebelakang itu kan gak suka medfixing ini karena komponen dalam sepak bola berkompetisi kan tidak hanya 2 kub wasit itu punya peran yang kursial sorotan pecinta sepak bola pasti selalu muaranya di wasit berbicara medfixing tadi ya kemudian dinamika sepak bola di kita ketika memimpin pertandingan udah berapa ribu kartu kuning merah yang sudah dikeluarkan secara statistik mungkin hanya seorang biasanya wartawan yang tahu tentang statistik ada ya ada kemudian data statistik itu dari lija biasanya ada secara pribadi saya personal saya pun gak tahu berapa kalau di compare pernah memimpin laga internasional mental karakter pemain kita dengan waktu memimpin laga internasional perbedaannya seperti apa? jauh sekali perbedaannya dari segi terutama ya karena kan ujungnya nanti kartu kuning yang akan keluar betul betul jauh sekali perbedaannya karena ya itulah atmosfer sepak bola kita yang bikin berbeda ya dengan atmosfer sepak bola yang ada di luar jadi kalau AFF nih timas main akan selalu banyak pemain-pemain kita itu terkena kartu kuning karena apa? atmosfer 3 bintang yang membuat individu itu selalu memiliki prinsip yang salah yang ujungnya adalah kartu itulah kebanyakan yang kita karena memang budaya di kita ya sepak bola budaya di kita dengan yang begitu atmosfernya yang begitu lain terlibat juga makanya banyak yang dirugikan timnas kita bukan wasitnya secara merugikan timnas kita enggak memang karena kebiasaan jelas yang ada di kita ini terlalu tidak respect terhadap keputusan apa yang diberikan terhadap wasit dan attitude nya itu ya betul ketika apa namanya ketika wasit melakukan apa memberikan kartu respon protesnya pun juga terlalu berlebih terlalu berlebih ya kalau misalkan di liga-liga lain ngomong dengan wasit awalnya ya tapi begitu wasitnya merototin ya respect kalau di kita coba sampai dia gini-gini tapi sekarang alhamdulillah alhamdulillah ya liga-liga satu udah beberapa tahun ini sudah bagus respetnya dari pemain semua sekarang sudah menghargai satu sama lain antara profesinya mereka tidak terlalu frontal waktu jaman-jaman beliau dahulu lah sekarang sudah lebih teredukasi karena saya punya pengalaman kebetulan almarhum bapak saya kan wasit juga pemain bekas pemain tapi di kampung ke wasit sama ketika mengambil keputusan menurut beliau itu memang harus kartu ya kan keluar kartu tapi cara para pemain melakukan protes itu mendorong mencekek lah dan alhamdulillah akhirnya beliau pensiun dari wasit khawatir karena nyawa betul mental kan iya karakter harus ada pendidikan harus seringnya harus seringnya edukasi itu pun sebagian dari kewajiban petinggi yang ada di federasi untuk sharing karena sekarang populer modern setiap tahun banyak berubah transformasi terus Oke sahabat Elite Expo banyak edukasi ya intinya mau di SSP mau di youth law of the game harus sudah dibiasakan harus sudah diedukasikan untuk adik-adik kita agar ketika nanti mereka bertanding cara melakukan gimmick protes kepada wasit pun harus sesuai dengan etika betul Mungkin bisa ditambahkan hukumannya jadi pemain yang apa tidak berlaku sopan ke wasit ada hukumannya nanti selamet mungkin karena kurang tinggi nilainya mungkin kalau di luar negeri ya satu mobil intinya sih kalau kalau menurut saya tetap semuanya ketika kita itu mau berprestasi di level atas tetap bahwa muara di akaruput di krasut itu sangat penting sekali itu yang paling dasar fondasi awal fondasi awal fondasi awal dan itu saya rasa itu tugas tugas semua elemen terutama kita di wasit juga apalagi jarang sekali yang saya lihat sekarang wasit-wasit ini yang ada di dimanapun yang ada dia berenau jarang yang ada untuk edukasi terhadap klub jadi saya beruntung sekali saya masih aktif di klub saya bisa berlatih di sana bisa bersosialisasi di sana jadi itulah sambil kita mengasar lagi review lagi yang ada di di mindset kita untuk bawa the game tidak apa-apa juga dengan berapa bulan 8 bulan atau 10 bulan tidak adanya kebihan kalau misalnya kita berdiam diri tidak adanya implementasi di lapangan kalau cuma tidak akan terasa juga akan lupa nanti pada saat kita tempur nanti kalau saya sudah mulai 31 nanti itu sangat penting satu lagi ini kalau di youth ataupun senior kartu kan kuning merah di grace itu ada hijau nah itu perlu perlu disambilkan ada itu saat 2007 walaupun fungsi tujuannya sama ya itu hanya lebih ke penghargaan penghargaan dengan fair play ya green card itu saya sebagai pelaku utama pada saat di AFC dulu untuk mensosialisasikan awal itu green card itu keluar ketika ada seorang respect yang lebih ke respect itu fair play ada seorang pemain ketika dia rekannya sama-sama satu tim ataupun dengan lawan tim dia berusaha untuk bermain kasar atau tidak fair lah ya kemudian ada yang menengahi baru kita kasih dia green card jadi cuman itu hanya di level grassroot untuk di level senior ataupun ini udah gak nih tapi jarang disosialisasikan jarang disosialisasikan karena memang itu hanya untuk di grassroot aja itu kembali ke fundasi agar nanti pada saat dia bertahap bertingkat pada saat dia ke level yang lebih tinggi lagi dia bisa menghargai sesapa respectnya sepak bola itu bagaimana jadi bagus juga berarti belum berada baru udah berarti kalau yang pemain yang gak tau tahun tahun 2009 pada saat 2009 oh udah 2009 pertama hari diluncurkannya gering card pada saat itu pengalaman memimpin latihan internasional terakhir pilihan AFF 2016 bukan 2018 2018 yang Suzuki Cup saya terakhir tugas Green Final yang putaran pertama yang Malaysia lawan Thailand Malaysia lawan Thailand yang main di Sahalang atau Sahalang kemudian yang keduanya baru Si Onta eh siapa Torik Agateri yang di si 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 Onta kalau kini sedikit ya tadi menyambung almarhum Bapak saya sampai jual motor untuk khusus dan segala macam itu bergerak Oh iya kalau ditempatkan, disuruh memimpin, tiba-tiba dipintas gitu loh Nanti dipotong sekian, itu dinamika itu ada gak sih? Ada lah, betul Ini pada, berbicara apabila berbicara amarhum bapaknya Mas Supriyono pada saat itu Memang pada saat itu jamannya amarhum pada Pak Umar ya Betul? Dinamika itu betul gak sih? Memang betul Tetapi yang saya tahu nih Yang saya tahu perbendaraan dari semua wasit senior Banyak yang cerita tentang masa lampau Banyak yang cerita tentang pengalaman segala sesuatunya Pada saat itu memang mafia-mafianya ini kakit tangannya sebetulnya Mafia-mafia sebetulnya ya Mafianya itu kakit tangannya Jadi sesosok Pak Jafar Umar itu memang dia dari segi development Kemudian penunjukan pemelihan wasit pun top pada saat itu Pak Jafar Umar memilih wasit yang memang tinggi badan nih Rata semua yang tinggi-tinggi badan Yang ganteng-ganteng misalnya Contoh lah Yang macam di Jakarta Airul lagi Bagaimana tingginya kan Beliau kan ganteng ya Beliau kemudian Pak Bambang pemilih Jaman-jaman masuk dari dulu Kemudian di Jawa Timurnya banyak lagi Pak Umar dan apa semua Sehingga Mereka pengen bertugas Tetapi harus ada istilahnya upetilah Secara kasarnya Setoran Nah Yang saya tahu Kalau saya cerita nih wasit-wasit senior yang masih ada Pak Jafar Umar tidak tahu apa akan hal itu Tapi kakit tangannya ini yang memanfaatkan posisi beliau lah Yang merusak Tentangan Diperwasikan pada saat itu Sehingga pada saat itu meletup lah nih Di Bandung nggak masalahnya Meletup kejadian itu Itu lah yang Membuah masalah itu sendiri Ramailah Mafia siapa kualitas Padahal sosok Pak Jafar Umar ini Orangnya Tegas ya Apalagi beliau Tuhan dari Makassar ke Makassar Tegas Kemudian berubah juga Punya visi dan misi Untuk meningkatkan Mutu dan kualitas Contohnya aja Itu memang banyak wasit-wasit yang kualitas Tetapi ini Pak Tangan ini Yang memanfaatkan Ini yang berusak Nah Sekarang Alhamdulillah nih Berlindung waktu Berjalannya dengan Sepak bola modern Nggak ada lagi ya Kayak macam Kayak begini Alhamdulillah Sekarang lebih ke Prestasi yang ditunjukkan Fitness test yang bagus Kemudian dia lulus Untuk menghadapi liga Selain standarnya Ya Kemudian Low up the gymnya dia bagus Secara dia Peraturan permainan Dan implementasinya Dilapak Itu mudahnya sekarang Jadi tinggal Menjagalah konsistensi Menjaga integritinya Apabila dia mengeksis Tidak boleh Luar biasa Ya mudah-mudahan Ini menjadi aspek penting juga Karena peran dari wasit itu Kan juga luar biasa Bisa dikatakan Apa namanya Krusia juga ya Kompetisi bisa jalan Kompetisi bisa keren Karena peran dari wasit juga Pressionnya tinggi Harus adil pokoknya Harus adil pokoknya Pertiri kemudian Progresnya lebih cepat Sebetulnya wasit Diputeri Ketipam di kita Yang sebagai putra Untuk progres ke depan Wabila itulah Kejalan kita ini Kadang Tidak bisa menjaga Yang namanya Profesinya dia Tidak bisa menghargai Profesinya tersebut Sehingga Lupa dengan Kewajiban Apa yang harus dilaksanakan Untuk menjaga Kebugaran saja Mereka kadang lupa Berprofesi di wasit Contoh ada yang di Bandung Dia sudah top level Berada di pipa Deliana tuh Dia kan sudah FIFA nih Tetapi ya mungkin Tidak tahu bagaimana Dengan kesibukannya Mungkin di selama ini Kemudian dia sudah Merit juga Sehingga tidak bisa dijaga Yang namanya profesi Jadi memintainnya Paling penting Itu yang paling penting Menjaganya ini Yang susah Kebugaran Kebugaran Kemudian Lohdegi Apabila dia lolos Terus dia berjenjak Bisa ke World Cup Justru di Putri ini Yang lebih cepat Progresnya Dan potensi untuk Keluar negeri Memimpin pertandingan Luar negeri Meskipun di rumah Ada liganya Yang macamnya Senior sekarang Tapi lebih cepat Jenjangnya Makanya Sekarang juga Bukanya saya mau promosi Enggak juga sih ya Tapi di klub saya ini Apa-apa Promosi juga Di Bandung Saya klub di Uni Ada juga yang putrinya Sekarang Oh di Uni Juga mencetak Waset perempuan Bukan mencetak Pemain Tetapi saya Sambil saya Berlatih Saya punya target Juga nih Siapa nih yang cocok Di Waset Untuk sebagai Dia jenjang Lebih dikenalkan Lebih dikenalkan Ketika dia mentok Sebagai sepap bola Kalau misalnya Tidak beralih Di pelatih Mungkin di Waset Agar dia tidak lepas Dari pesennya Sepak bola Saya pun sama Sambil memintai Apa yang cocok Karena kebetulan Masukuri ya Saya pun Dikasih amanah Diberikan tanggung jawab Juga di Asprok Jabar Sebagai pembina Dalam perhatian Untuk Di pengembangan Sepak bola Terutama di Waset Development Tapi Perwasitan Perwasitan ya Jadi Tugas PR saya Mencari bibit Agar regenerasi Tidak putus Setuju Agar regenerasi Tidak putus Terutama yang ada Di Jawa Barat Nususul Bandung Yang kita dapat Karena ini gengsi Buat saya sendiri ya Gengsi terhadap Asprok lain nih Ketika Ada di bawah Saya regenerasi Di bawah Kayak macam Torik Yudi Kemudian Kebawahnya lagi Sudah mulai muncul Termasuk Yang Delit-delit Pro Semaruk Muncul di Jawa Barat Di Bandung Banyak Yang muncul ke atas Kan saya jadi Istilahnya bisa Angkat piala gitu Bisa beradu dengan Gengsi Dengan yang Asprok lain Betul Mana regenerasi Punya legasi juga Saya punya Kepuasan 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 terutama Terhadap Itu sendiri Luar biasa Sahabat Persipura Persipura Wamen Persipura Lawan Wamen Ada apa Di situ Atmosfernya yang lain Penuh penontonnya Bukan masalah penuh Tetapi gengsinya Waduh Bukan ngeri-ngeri sedap Jadi menurut Tua Mena Dia Persiwa pada saat itu Pak John Benua Saya gak mau Gak apa-apa kalah Sama tim lain Jadi istilah Ibaratnya kayak Madrid Barcelona Wow Lebih dari itu Saya rasa Lebih dari itu Saya rasa Boleh kalah dengan tim lain Asal dengan Barcelona Asal dengan Real Madrid Betul Dan itu suasana itu Terbawa sampai ke Suasana yang lain Di luar lapangan Di luar lapangan Kita harus bisa menjaga Nah itulah Aduh Ya kembali sih ya Dalam artian Faktor luck juga ya Dalam artian Saya sebagai Ujung tombaknya Yang ditugaskan oleh Federasi Untuk Membawa amanahnya Agar sukses Segala sesuatunya Ya itulah Kembali ke faktor Terganggu bagaimana Kita dalam artian Hidup pada seharian Kemudian Dikah laku Kemudian Kulah pikir segala sesuatunya Apabila Ada hukum karma Apa enggak Ya kembali lagi lah Ke sana Karena ya Kebetulan pada saat itu Parti saya yang berjugas Yang tampil pertanyaan Lancar Ya Padahal sebelumnya Memang Ya itulah Konflik antara Betul Persiwa dengan Persipura Sama Persipura pun Gak apa-apa Saya kalah Gak apa-apa Sama orangnya Gensinya lebih tinggi Wow Itu Gensinya Lebih lebih tinggi Ditambah lagi Pada saat itu 2012 Ada Penembakan Yang misterius Terjadilah Yang meninggal Orang Ada politiknya lah Pada saat itu Saya tidur Istirahat Jam 5 subuh Padahal sore Pertandingan Saking memikirkan Bagaimana Pertandingan besok Lancar Enggak Sukses Enggak Saya membawa Mana ini Itu paling saya Berkesan Selama saya Kalau mimpin di luar itu V-nya gede gak sih Beda Sama di lokal Sebetulnya Di luar lebih gede Waktu tugasnya Karena itumannya US Dollar Oduh Berhari SD Di luar mana dulu Mas Di luar kota Oh di luar negeri Mas Di luar kota saya juga Oh sama Jadi Takoki memimpin di Bandung Di Jakarta Tiba-tiba harus ke Wamena V-nya Lebih gede Sama 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 Gak ada yang berbeda Gak ada asuransi Gak ada Asuransi pribadi lah Siapa yang mau asuransikan PC sih Kondisi Kondisi situasi Seperti itu kan Gak hidung Wah Gak ada asuransi Gak ada Kalau ada apa Tanggung dewe Tanggung dewe Gak ada Gak ada Gak ada Wah itu memang Sampai sekarang kan Sampai sekarang kan Gak ada Wamena sekarang Gak maksudnya Untuk asuransi Terhadap apa yang terjadi Dengan wasip Cuman gak tau ya Apakah Tim-tim Sudah mengasuransikan Pemainnya Itu kan pribadi Tapi kalau wasip Masih belum ada Belum ada Kalau di kita Belum ada ya Untuk kesana Itu mungkin bisa Masukkan buat Federasi Federasi Kopwasi Jaminan Lebih jaminan Karena ketika Memimpin pertandingan Dengan situasi Konflik Seperti itu kan Marineri Sedat Asli Istilahnya Beradu kaki pun Keluar api Kalau bisa Wah Ngeri memang Dan kebetulan Stadion tuh Home nya memang Bersebura Tapi semua hijau VIV aja yang merah Semuanya Womena semua Wah Itu di kandang Di kandang Persebura Di stadion Apa namanya itu Bukal lagi ya Mandala Mandala Persebura Kebanyakan orang-orang Perantuan Semua Yang dari Dari Wamel Dari Pegunungan Semua Luar biasa Atusiasnya Tinggi Wah Gengsi Tadi Gengsi Terutama Gengsi Atmosphere Yang lain Berbeda Dan pada saat Itu Itu yang Paling berkesan Itu yang Paling berkesan Setelah Saya kesana Code Jackson Berbicara Pada saat Mau meeting Oke Katanya Dia salami saya Selamat Kamu datang Kesini ya Saya sengaja Request Kamu datang Kesini Minta ke Pak Yoko Oke Wah Saya bilang Ada apa ini Code Jackson Sampai request Sampai request Segala Dalam hati Saya berpikir Saya gak mau Tidak lanjut Terlalu jauh Bisa Memang request Dalam artian Tim Meminta Wasit request Saya hanya mikir Kok bisa request Cuman saya Tidak terlalu Banyak Meninggung Masalah itu Setelah Meeting Dia berbicara Awalnya Yang mimpin Bukan kamu Di sini Sudah Tiga orang Pergantian Wasit Di sini Terakhir Kenapa Saya minta Kamu Karena Saya tahu Integrity Kamu Saya tahu Kualitas Kamu Saya tahu Waduh Dengan Berbicara Kayak Begitu Secara Psikologi Saya dapat Tekanan Dalam artian Dia sudah Percaya Dengan Saya Apabila Saya tidak Menjaga Respek Percayaan Itu Maka Kudarlah Seseorang Akan Mempercayai Kita Oke Saya bilang Mantesan Saya bilang Kayak Begitu Yang Tadinya Awalnya Si A Gak Jadi Si B Gak Jadi Si C Gak Jadi Datang Saya Dan skor Akhir Pada saat Satu-satu Alhamdulillah Terima Tenggak Tenggak Misalnya Di Persipura Kebalikannya Kalau Misalnya Main Home Persipura Wamena Yang Menang Disitu Kalau Enggak Skornya Drop Jaran Sekali Persipura Yang Menang Jadi Kanannya Dia Skor Drop Memasukkan Bidah Bidah Hulu 1-0 Memasukkan Babak Kedua Saya kasih Penalti Memang Betul Penalti Hensball Dan Saya Dikepung Sama Beberapa Pemain Termasuk Eddie Boakai Podai Eric Wicks Kemudian Rumah Ropen Dan Pemain Yang Hensball Itu Pirli Apriliansa Masih Saya Yang Pernama Eddie Borneo Kena tangannya Alhamdulillah Memang Dirindungi Sama Allah Itulah Balik Lagi Ke Rejeki Kita Pas Sudut Pandang Saya Lihat Kena Tium Spontan Saya Tium Karena Memang Ya Itu Sudah Reflex Karena Kita Sering Berhati Kita Sering Itulah Menjaga Sentuhan Sudah Otomatis Itulah Hebatnya Diwasif Bukannya Saya Membanggakan Diri Sendiri Tepat Dalam Mengambil Keputusan Tepat Dalam Mengambil Keputusan Dan Cepat Dalam Mengambil Keputusan Ketika Saya Tium Pergi Orang Tersebut Sehingga Pada Saat Saya Marah Marah Juga Saya Mau Main Kamu Gak Takut Tentang Mati Disini Enggak Saya Bila Sumpah Serapah Keluar Semua Saya Bila Teguh Dengan Pendidikan Saya Cari Orang Yang Istilahnya Saya Ngomong Kasar Mana Dia Saya Bila Orang Yang Hens 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 Bila Bila Orang Bogor Saya Tidak 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 Bisa Sesunan Saya Tidak Tukang Kenal Kenal Hens Sial Tidak Saya Bila Tetap Hens Pada Saat Itu Belum Ada Aturan Kayak Macam Sekarang Hasilnya Bigger Kemudian Dia Natural Satu 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 Skor Akhir Selesai Ulang Aman Semua Di Jalan Semua Berjoget Semua Orang Orang Bapak Ketekan Gak Ibu Gak Bapak Gak Tua Gak Muda Baru Saya Bisa Tidur Bisa Bakan Bisa Ketika Sampai Di Hotel Jam 10 Malam Saya Santai Minum Datang Sesosok Tokoh Yang Ada Di Hotel Tersebut Pak Agus Sidi Mabuk Dia Gak Adani Mana Wasid Ketanya Dia Cari Wah Saya Bila Saya Bila Bisa Dicari Mana Wasid Yang Tadi Mimpin Katanya Saya Kura Kurang Jalan Masuk Saya Kekamar Ada Pihak Hotel Itu Pak Wasid Katanya Mampus Tidak Banyak Ditorang Saya Kira Mau Gapain Ternyata Masih Apresiasi Tapi Ada Rekaman Pertandingan Segala Macem Kalau Memang Dibutuhkan Betul Ada Alhamdulillah Memang Betul Harus Penalti Dan Saya Nggak Tau Jejaran Atas Macam Pak Joko Yang Berkopat Menugaskan Saya Kembali Itu Diakhir Diakhir Masa Putaran Pertama Liga Dan Yang Keduanya Diminta Juga Saya Sama Wamena Oke Diputaran Kedua Luas Mungkin Dengan Dengan Apa Betul Diminta Saya Sama Wamena Karena Mungkin Oh Iya Fair Pada Saat Memperlap Dan Saya Pada Saat Itu Nggak Bisa Merah Kesehatan Orang Kesehatan Jadi Saya Berhat Luar Biasa Itu Paling Berkesan Luar Biasa Enggak Bisa Lah Burung Itu Orang Dapat Merasakan Pengalaman Itu Dan Situasinya Era Itu Luar Biasa Mengantisipasi Gengsinya Tinggi Atmosfer Tinggi Kemudian Ditambah Satu Konflik Kesehatan Politik Di Dara Tersebut Kita Kembali Bagaimana Faktor Tanpa Mental Yang Kuat Tanpa Tanpa Luck Tadi Betul Dan Semuanya Ijin Allah Di Oke Ada Satu Pertanyaan Memahamkan Offset Itu Kadang Kadang Antara AW1 Wasit Pemain Kadang 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 Menerapkan Jebakan Offset Kadang Brundel Menurut Dia Offset Tapi Seorang Pemain Tidak Boleh Semua Ada Keputusan Dari Seorang Wasit Perlu Dijelaskan Offset Orang Nya Atau Bolanya Oke Sebetulnya Offset Ini Awal Konsep Dari Offset Ini Ketika Pemain Berada Lebih Dekat Ke garis Jawang Dan Dilihat Lagi Dari Pergerakannya Dia Apakah Disitu Dibagi Lagi Tiga Apakah Dia Ada Mencampuri Permainan Mengambil Keuntungan Dari Posisi Offset Itu Dan Ada Bola Ribon Ada Tiga Konsep Disitu Dilihat Dari Geraknya Dia Dan Bola Pada Saat Itu Situasi Dalam Lapangan Wasit Tidak Bisa Memutuskan Untuk Offset Wasit Tengah Hanya Akim Garis Yang Bisa Oke Dari Segit Dia Ada Sekarang Lebih Berkembang Lagi Dari Konsep Offset Ini Dan Terus Berkembang Setiap Tahun Ada Bola Modern Ada Dia Yang Mencampur Ini Belum Tentu Dia Touch Dengan Bola Sentuh Meskipun Dia Posisi Offset Tetapi Ketika Bola Tidak Tersentuh Sama Dia Tidak Dikatakan Dia Offset Ada Juga Konsep Ketika Dia Menyentuh Bola Tetapi Dia Menghalangi Baik Pemain Lawan Ataupun Penjaga Gawang Disitupun Tidak Dikatakan Go Ini Konsep Ini Yang Perlu Banyak Semua Kita Sosialisasi Baik Kita Sesama Wasit Kemudian Terhadap Semua Elemen Yang Ada Disini Pemain Pemain Lewat Klub Itu Sebetulnya Tugas Dari Federasi Sosialisasi Jadi Memang Offset Ini Yang Sangat Krusial Yang Berada Di Liga Kita Semua Masalah Walaupun Sekarang Ada Far Tapi Menurut saya Dengan Dan Far Esensi Sepak Bolanya Jadi Kurang Secara Warna Warni Dari Segi Atmosfer Karena Sepak Bola Kita Penuh Dengan Kontroversi Jadi Menghilangkan Membantu Tetapi Tetap Apabila Kita Pada Saat Memutuskannya Salah Kita Dianggap Gagal Kalau Kita Mengandalkan Far Dianggap Gagal Kita Untuk Menentukan Balik Back to basic Ketika Tidak Dan Far Juga Biayanya Gede Kalau Pake Gini Ruan 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 Ber eben Benar Ruan 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 satu pertandingan itu satu satu alat itu dengan segala tetek mengeknya untuk bisa ditaruh di stadion dalam satu pertandingan itu 3 miliar mahal itu pengadaan itu Pak mahal ya tapi mudah-mudahan lah ya dan berkaryalisasi ada masukan untuk wasit tinggi lah wasit di kita betul masukannya nggak ada lain hanya pada saat ini harus pintar-pintar jaga kesehatan itu aja sih kita pintar jaga performannya dia kita pintar jaga profesinya untuk menjadi wasit pun juga harus punya mental yang kuat harus disamping mental yang kuat ya harus itu paling penting faktor menghargai profesi menghargai profesi kalau sekarang dengan banyak khusus wasit juga ya iya sekarang banyak-banyaknya karena memang agenda ya kalender setiap askot-askap semua yang ada di Indonesia sini memang kalendernya memang ya harus ke pelatihan untuk SDM kita di wasit karena jauh terputus sekarang kebanyakannya secara statistik memang masih wasit dari Jawa yang banyak Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah DKI semua wilayah Jawa yang banyak sementara dari Kepuluhan yang macam di Sulawesi kemudian dari Kalimantan Papua sana Kura itulah saya pun lagi istilahnya mendobrak dalam artian mendobrak sesama wasit saya yang ada di Riga 1 sekarang baik maupun yang senior yang sudah pensiun berkomunikasi ayo saya bilang munculkan lagi yang dari daerah-daerah siap banyak wasit yang tunggu di Indonesia kemudian memiliki peran besar untuk perkembangan kemajuan sepak bola Indonesia dan terakhir Kang Woki pengennya panjang ya tapi waktu juga tanggapan tentang adanya elite ex pro nih kamu banyak mantan disini harapannya seperti apa dan mantan wasit tuh boleh gabung disini boleh ya nggak cuma mantan pemain bola, volley, tinju apa pokoknya mantan boleh bergabung disini Alhamdulillah lah ketika saya bercerita sedikit tadi malam kebetulan Pak Egy Nerwan juga ada program katanya ada podcast apa ini podcast saya bilang saya malah paham lah podcast podcast wacara lur oh lah aman lah pokoknya begitulah apa tujuannya targetnya apa saya bilang hanya ingin katanya berbicara dari segi pengalaman ataupun berbagi tentang sepak bola kemudian ex pro ini saya apresiasinya apa karena memang disinilah awal mulanya semua berkumpul untuk seraturami seraturami pada intinya ya seraturami sesama profesi karena memang berbeda bidang ya ex pro ini kebanyakannya dibidangnya dari sepak bola profesinya dan saya diwasi tetapi saya menghargai dan apresiasinya apa semua berkumpul senior-senior semua ini berkumpul bersiraturami dan yang paling penting adalah menjaga hubungan emosional itu terutama hubungan emosional inilah yang menurut saya ini harta yang paling kaya nih selama di kehidupan ya di ablum minanas dan ablum minanas ablum minanas terutama hubungan sosial antara manusia inilah yang membawakan faktor banyak lah kedepannya dari mulai segeri jaki wawasan segala sesuatunya saya sangat apresiasi dengan adanya ex pro ini selalu yayasannya ex pro para pemain disini dan saya respect makanya saya mau oke lah saya bilang gitu bisa loh siap saya datang saya bilang untuk istilahnya berbagi apapun pengalaman ataupun bersiraturahmi karena hubungan emosional dan mengedukasi untuk adik-adik kita betul tetapi kemajuan siapa boleh betul itu target targetnya tidak hanya di Indonesia tetapi ya pada khususnya kita di wilayah Yoparat di Bandung ya oke siap itulah yang paling penting terima kasih banyak sama-sama terhadap bos yang ada di sini Mas Supriyono kemudian kalau beliau juga masih cowok ya oke terima kasih banyak saya sudah dapat nih terima kasih terima kasih terima kasih amin terima kasih banyak terima kasih pesan kita semuanya jadilah wasit yang punya integritas terima kasih pengalaman yang sudah di-share tadi waduh sangat banyak manfaatnya buat kita semua kita jadi tahu di suasana di sebelah timur Indonesia itu euforianya seperti apa juga terima kasih terima kasih terima kasih banyak oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini sampai jumpa di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati